Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kami Mina Glewongfarm channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar kali ini saya buatkan video lagi tentang sistem ras kita hitung budidaya lele budidaya patin gurami ataupun nila baik di kolam terpal maupun kolam beton itu sama saja guys yang membedakan dari mereka adalah padat tebarnya nah semakin padat kita tebar filter yang kita gunakan juga harus semakin kompleks ya dan chambernya ukurannya tentu berbeda kalau kita lihat dari channel-channel sebelah tentu sangat mudah guys dalam pembuatan chamber ini tapi kalau tidak kita perhitungkan dan kita amati secara seksama nanti akan banyak kendala di pembuatan chambernya ini guys masalah yang dihadapi oleh petani saat membuat chamber ini biasanya satu air di chamber filter selalu tekor dan yang kedua kotoran di kolam tidak mau masuk ke dalam chamber filter dan yang ketiga chamber filter tidak bisa menyaring kotoran secara maksimal khususnya di sistem mekanisnya oke untuk lebih jelasnya akan saya jawab dengan ulasan video berikut ini kerja filter filter mekanis yang tidak maksimal hal ini dikarenakan kapasitas chamber ukuran pipa penghubung dan ukuran kekuatan pompa yang kita gunakan tidak sebanding kita berhitungkan kekuatan pompa yang kita gunakan ukuran chambernya seberapa dan pipa penghubungnya seberapa misalkan pompa yang kita gunakan terlalu besar dan chamber yang kita gunakan menggunakan tong kecil seperti ini ya maka aliran atau aris airnya ini terlalu deras jadi kotoran itu sangat susah untuk menempel pada filter mekanis atau bisa juga pompa yang kita gunakan terlalu besar dan pipa penghubungnya ini terlalu kecil hasilnya nanti air di dalam chamber akan luber ini adalah contoh filter dengan skala kecil ya kita bayangkan jika kita buat filter dengan skala besar dengan filter beton permanen betapa susahnya jika kita salah perhitungan dalam pembuatan filter bisa-bisa kita rombak total dan membutuhkan biaya yang lumayan besar tentunya kalau kita menggunakan beton ya biasanya untuk kolam-kolam kapasitas besar filternya menggunakan bangunan permanen guys tidak menggunakan tong kecil seperti ini ya tong kecil seperti ini hanya digunakan untuk kolam-kolam kecil biasanya ukuran 3x2, 4x2 seperti itu guys karena jika kita menggunakan filter kecil seperti ini tidak akan mampu untuk menyaring dengan kolam yang cukup luas untuk jenis filter mekanisnya biasanya kita menggunakan icu atau jaring nelayan atau sabut kelapa itu juga bisa dan bisa kita tambahkan untuk filter yang di aquarium itu seperti spons bisa kita tempatkan di chamber yang berbeda atau bisa kita campur dalam satu chamber yang kedua kotoran di kolam tidak mau masuk ke chamber hal ini ada dua kemungkinan guys yang pertama jika model seperti ini ini artinya pompa airnya ini berada di dalam kolam ya di secara kolam kalau seperti ini jika kotoran tidak mau masuk ke chamber artinya pompa yang kita gunakan tenaganya kurang besar guys sehingga air dalam kolam ini tidak bisa berputar atau tidak bergerak ya jadi kotorannya bisa mengendap disitu-situ aja kalau desain yang pertama tadi posisi pompa berada di dalam kolam budidaya sedangkan desain yang seperti ini posisi pompa berada di chamber filter yang paling akhir biasanya waktu rekondisi air disitulah pompa diletakkan lalu gunakan untuk memompa air masuk lagi ke dalam kolam budidaya jika ada kotoran yang terkumpul di suatu tempat atau terkonsentrasi di salah satu sudut biasanya ini karena salah desain kolamnya guys terutama menentukan posisi lubang buangannya untuk desain kolam seperti ini biasanya dasar kolam dibuat dengan sudut kemiringan tertentu khususnya untuk ikan yang masih bibit ya dia tidak mampu untuk menggerakkan air sehingga disitu akan terjadi konsentrasi kotoran kalau untuk ikan yang sudah besar apalagi kalau ikan lele itu tidak ada masalah guys karena ikan lele gerakannya cukup liar ya sangat keras gerakannya sehingga disitu mampu menguraikan atau memporak-porandakan kotoran yang terendap di dasar kolam atau di suatu titik tertentu ya untuk menanggulang ya tersebut kita bisa menggunakan airator kita lihat pada desain ini bahkan saluran airator sudah dipasang secara permanen ya perencanaannya cukup matang ini guys dan lagi ini ada posisi air masuk di bagian bawah ini untuk arus bawah jadi air yang masuk dari pompa itu ada yang dari atas untuk waterfall ada juga yang dari bawah guys untuk menguraikan kotoran yang di bawah ini adalah salah satu kunci keberhasilan dalam proses filter ini guys agar filter kita bisa bekerja dengan maksimal oke guys kurang lebih penjelasannya seperti itu ya tentang pembuatan filter sistem rush jadi jangan sampai anda membuat filter setelah jadi ternyata tidak maksimal proses filternya dan saya tambahkan sedikit lagi biasanya untuk posisi lubang pembuangan pada kolam untuk kolam bulat atau kolam persegi seperti ini 4x3 atau 4x4 itu lubang buangnya berada di sebelah tengah karena jika kita isi air atau ada aliran air kotoran akan berpusat di tengah guys terkonsentrasi di tengah jadi jika lubang buangnya berada di tengah itu akan lebih efisien ya lebih efektif dan ada lagi kolam yang bentuknya persegi panjang misalkan 2x8 atau 2x10 seperti itu biasanya dirancang dengan sudut kemiringan yang cukup miring guys dan di sebelah sini nanti ada bak kontrolnya jadi seperti ini terus ada bak kontrolnya tidak datar tidak landai ya posisi dasarnya itu dikasih bak kontrol jadi ketika kita koncor air dari sebelah sana misalkan air langsung mengalir ke sini guys dan di sini ada lubang buangnya seperti itu biasanya desain yang digunakan untuk teman-teman pembudidaya oke sekian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat jangan lupa subscribe kasih like dan bunyikan juga loncengnya biar nanti gak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan untuk video di minggu depan akan kita sampaikan atau kita kasih tutorial budidaya lele sistem statis seperti saya ini guys ini salah satu sistem budidaya yang paling mudah apalagi kalau digunakan untuk belajar ya baru belajar budidaya lele sistem inilah yang paling mudah digunakan oke sekian semoga bermanfaat salam sukses petani ikan air tawar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh